Bersama, murah-murah tahu bersihkan, jalalala, jalalala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 kelas 10 MIPA 2 dengan saya Demanda Berliana Sari Saya Cantika Frizik Saya Nia Husnaini Dan saya Ardia Tahara Di video pratikum kali ini kami akan membahas tentang penerapan impuls dan momentum pada palu yang menumbuk paku Sebelum memulai videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pura Pura Tahu Fizika Hai Sobat Fizika, apa sih impuls dan momentum itu? Nah, sebelum memulai pratikumnya, yuk simak dulu penjelasan tentang apa itu impuls dan momentum Di sini, saya akan menjelaskan apa itu impuls Impuls adalah hasil kali suatu gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat Yang menyebabkan suatu perubahan dari momentum Impuls dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali delta T Dengan I adalah impuls, F adalah gaya yang bekerja, dan delta T adalah selang waktu Sedangkan momentum adalah hasil kali antara masa dan kecepatan Masa merupakan besaran skalar, kecepatan adalah besaran vektor Arah momentum searah dengan kecepatan Momentum dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali P Keterangannya, P sama dengan momentum M sama dengan masa benda W sama dengan kecepatan benda Impuls dan momentum saling berhubungan Sesuai dengan hukum 2 Newton yang mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda Sama dengan perkalian masa dan percepatannya Dengan pernyataan tersebut dihasilkan rumus baru yaitu I sama dengan delta P Jadi, besarnya impuls yang dikerjakan atau bekerja pada sebuah benda akan sama Besarnya dengan perubahan momentum pada benda tersebut Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pratikum tentang Alasan palu logam digunakan untuk menumbuk paku Sebagai penerapan dari impuls dan momentum pada palu yang menumbuk paku Nah, untuk mengetahuinya, disini kami akan melakukan perbandingan Antara palu logam dengan palu kayu Untuk melakukan percobaan, kita perlu beberapa alat dan bahannya Yaitu palu logam Palu kayu Paku Stockpot Dan balok kayu Percobaan pertama, kita akan menumbuk paku di permukaan balok kayu menggunakan palu kayu Dan hitung waktu saat paku ditumbuk pada balok kayu Adalah hasil kali antara masa dan kecepatan benda Karena kecepatan merupakan besar antar Maka momen tunjuk Dapat dilihat bahwa waktu kontak atau daskata yang diterima oleh paku yang ada di belakang Sehingga gaya yang dihasilkan akan semakin kecil dan membuat paku tertangkap lama dan tidak dalam Nah, percobaan kedua, kita akan menumbuk paku di atas balok kayu menggunakan palu logam Dan hitung waktu saat paku ditumbuk pada balok kayu Dapat dilihat bahwa jika palu terbuat dari besi atau logam Selang waktu kontak jadi singkat Sehingga gaya impuls yang dihasilkan akan semakin besar dan membuat paku akan tertancap lebih dalam Jadi, palu terbuat dari besi bertujuan agar selang waktu kontak jadi singkat Sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar Jika gaya impulsnya besar, maka paku akan tertancap lebih cepat dan dalam Itulah video pembahasan pratikum kami tentang penerapan impuls dan momentum pada palu yang menumbuk paku Saya Demanda Berlianasari Saya Catika Prizi Saya Nia Usaini Dan saya Ardia Tahara Nah, sebelum mengakhiri video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pura Pura Tau Fisika Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pura Pura Tau Fisika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!